Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan kembali mengajak anda Untuk jalan-jalan secara online di salah satu pulau terluar Yang ada di Polosok, Musantara Pulau tersebut adalah Pulau Myangas Di mata dunia, Indonesia memang dikenal sebagai The Land of Thousand Island Yang berarti Negeri Seribu Pulau Bagaimana tidak, berdasarkan catatan Gasetir Nasional Tahun 2020 Jumlah pulau di Indonesia berjumlah sebanyak 16.771 buah Sayangnya, masih banyak pulau yang belum terkenal Dan diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia Salah satunya adalah pulau yang terletak paling utara Indonesia Yang bernama Pulau Myangas Pulau yang berada di utara ini ukurannya sangat kecil Hanya berkisar 3,2 km persegi saja Meskipun begitu, pulau ini memiliki posona keindahan alam Yang tidak kalah cantiknya dengan tempat wisata menarik Yang ada di Polosok Tanah Air Berdasarkan direktori pulau-pulau kecil di Indonesia Pulau Myangas adalah salah satu pulau terluar Yang berada di Provinsi Sulawesi Utara Atau biasa disebut dengan pulau paling ujung Indonesia Yang berbatasan langsung dengan negara Filipina Pulau tersebut termasuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Atau biasa disingkat dengan 3T Selain dikenal dengan nama Pulau Myangas Ternyata pulau ini memiliki tiga nama lain Yang diantaranya adalah Kui Batu, Tinonda, dan juga Pulau Palmas Nama Ui Batu ini mempresentasikan penampilan pulau tersebut Yang terlihat seperti batu dari kejauhan Nama Tinonda berarti orang dari Nanusa yang berlayar atau singgah di pulau ini Sedangkan penamaan nama Palmas berarti pohon pinang atau palem yang biasa ditanam oleh orang Filipina Karena dulunya di pulau tersebut banyak sekali terdapat pohon pinang ini Selain digunakan sebagai nama pulau Nama Myangas juga digunakan untuk penamaan satu wilayah administratif desa di sana Pasalnya, Pulau Myangas ini hanya memiliki satu wilayah administrasi desa Yang bernama desa Myangas dan juga kecematan yang sama yaitu kecematan Myangas Perlu untuk kita ketahui jika lokasi pulau Myangas ini sangat dekat dengan Filipina Pulau Myangas yang berada di paling ujung Indonesia ini Memang berlokasi sangat dekat dengan kota Davao Filipina Sehingga jarak tempuh menuju Filipina dari pulau Myangas ini Relatif lebih dekat dan cepat jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia Bahkan waktu tempuh menuju kota Davao Filipina hanya berkisar 5 sampai 10 jam saja dengan menggunakan kapal tradisional Masyarakat di pulau Myangas sangat pasti dalam 3 bahasa Karena berlokasi di dekat dengan negara Filipina Membuat masyarakat setempat Fasi menggunakan bahasa Tagalog Filipina Bahasa Indonesia dan juga bahasa lokal yaitu bahasa Myangas Keterampilan bahasa Tagalog ini sangat diperlukan oleh penduduk setempat Untuk memudahkan mereka dalam proses perdagangan dengan orang-orang dari negara Filipina Salah satu keunikan dari masyarakat di pulau Myangas ini Karena banyak masyarakatnya yang menikah dengan orang Filipina Pulau Myangas sangat dekat dengan negara Filipina Membuat banyak penduduk pulau ini sering berpergian ke Filipina Tidak heran jika penduduk Myangas banyak yang menikah Dan banyak orang Filipina yang menetap di pulau tersebut Bukan hanya warga Filipina yang banyak kita jumpai di pulau tersebut Akan tetapi di pulau ini banyak juga produk-produk perdagangan Yang berasal dari negara Filipina ini Pulau Myangas berada di ujung timur belahan Indonesia Membuat distribusi logistik ke pulau tersebut sangat terlambat Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal Jika dibandingkan pulau lainnya yang ada di Polosok Nusantara Oleh karena itu Banyak penduduk Myangas yang lebih menyukai berbelanja kebutuhan pokok Di negara Filipina Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Bagi Anda yang tidak menyaksikan secara langsung Mungkin hal ini sangat sulit untuk Anda percaya Akan tetapi pada faktanya di pulau Myangas ini Masyarakat masih mengandalkan sistem barter Keunikan lain yang dapat kita jumpai di pulau Myangas ini Adalah penduduk pulau yang masih mengandalkan sistem perdagangan barter Yang masih berlaku di pulau ini Pasalnya Masyarakat Myangas biasanya berbelanja di Filipina Yang memiliki mata uang yang berbeda dengan Indonesia Bisa dikatakan mata uang rupiah tidak bernilai bagi masyarakat Myangas Karena tidak bisa mereka gunakan untuk berbelanja Maka dari itu Mereka masih menggunakan sistem barter Untuk membeli berbagai kebutuhan Dengan orang-orang yang berasal dari negara Filipina Bagi Anda yang tertarik untuk berwisata Dan mencari sensasi yang berbeda Berlibur ke pulau Myangas Mungkin menjadi salah satu hal yang sangat direkomendasikan untuk Anda Karena jarang orang yang mengetahui Jika pulau ini memiliki pesona alam yang begitu sangat menakjubkan Pulau Myangas Pulau Myangas sering disebut sebagai hidden games wisata Indonesia Yang masih belum terjama oleh banyak orang Pasalnya Keindahan alam di sini Masih terlihat sangat asri Dan juga menawan Salah satu kawasan wisata Yang bisa Anda kunjungi Jika berada di pulau Myangas Adalah Pantai Mira Yang terkenal dengan keindahan alamnya Karena sangat memposona Selain pantai Para wisatawan Juga bisa berkunjung Ke Tanjung Dora Atau pulau kecil Yang berada di kawasan pulau Myangas Namun Para wisatawan Biasanya Hanya bisa berkunjung ke Tanjung Dora Saat air laut Sedang surut saja Itulah tadi Beberapa informasi Unik Dan juga menarik Seputar pulau Myangas Salah satu pulau Terluar Yang dimiliki Oleh negara Indonesia Versi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di konten-konten unik Dan juga menarik lainnya Terima kasih telah menonton